Sebuah video amatir memperlihatkan detik-detik kapal penumpang karya indah terbakar di perairan Pulau Lima Fatola, Kecamatan Sanana Kabupaten, Kepulauan Sula Maliku Utara pada Sabtu 29 Mei 2021 pagi. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi penumpang yang diinformasikan terdapat 181 orang. Dalam proses evakuasi yang dilakukan, para penumpang pun bersautan saling meminta tolong. Dilansir kompas.com dari video amatir yang beredar terlihat seluruh penumpang berada di lantai paling atas bagian depan badan kapal. Kobaran api juga hampir merambat ke seluruh badan kapal dan asap hitam sudah mempumpung tinggi. Tim Basarnas Rescue Unit Siaga Sar Sanana, Polisi Perairan Sanana, dan KUPP Sanana serta masyarakat melakukan evakuasi. Penumpang pun dalam video terdengar saling berteriak meminta tolong. Sementara Kepala KSOP Ternate, Avantabona, yang dihubungi kompas.com membenarkan kejadian tersebut. Kapal itu katanya berangkat dari Ternate pada Jumat 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.20 dengan tujuan Sanana dan diperkirakan akan tiba di Sanana pukul 10 waktu Indonesia Timur tadi. Namun sekitar pukul 7.30 kapal pun terbakar di perairan Maluku Utara. Lokasi kebakaran tersebut tepatnya berada di kurang lebih 5 mil arah timur laut dari Pulau Lima Fatola. Hingga kini diinformasikan belum diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi. Kapal Basar. Kapal Basar. Kapal Basar. Kapal Basar. Kambangan real. Kambangan real? Kambangan ini. Kambangan kampangan. Kambangan terbanyolak. Kambangan terbanyolak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton